Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Nisro Wibawa di channel kita yang tercinta ini pemirsa kali ini saya memperbaiki sebuah TV merk LG yang tipenya bakal kita lihat sebentar lagi dan TV ini rusaknya adalah hanya muncul garis vertikal hanya muncul garis horizontal aja kayak gini tapi suaranya ada dan tipe TV ini adalah 21SL2R TV ini buatan tahun 2010 tepatnya di bulan Juli udah hampir 10 tahun pemirsa Hai nah gimana cara memperbaiki TV yang rusak hanya muncul garis horizontal aja tonton terus video ini sampai habis jangan lupa untuk klik subscribe like dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa setelah saya buka TV nya saya coba identifikasi dan saya langsung curiga bersama IC vertikal bertipe LA 78141 biasanya untuk TV LG yang layarnya datar tapi TV nya TV tabung kerusakannya paling sering ada di bagian vertikal dan biasa yang rusak bukan cuman IC vertikal biasanya juga elko pump up itu harus sekalian minta diganti sebelum saya copot dan saya ganti IC dan bagian elko bagian vertikal yang saya sebutin tadi saya sambil cek elko-elko yang lain kira-kira ada yang blendung apa enggak lebih difokuskan untuk pengecekan komponen itu di bagian vertikal atau horizontal pemirsa ya pokoknya di bagian-bagian tegangan tinggi lah antara playback horizontal vertikal itu coba di cek dulu kira-kira ada enggak elko-elko yang blendung kalau ada elko yang blendung langsung dicopot aja dan beli elko dengan tipe yang sama dengan dengan nilai kapasitas dan tegangan yang sama terus lepas dan diganti deh tapi saya cuman nemuin tapi saya nggak nemuin elko yang rusak pemirsa tapi saya nggak mau ngambil resiko kayaknya saya harus ganti dua buah elko ini 2200 mikrofarad 25 volt kemudian elko pump up nya 100 mikrofarad 25 volt dua-duanya mungkin bakal saya ganti tapi kayaknya saya bakal ganti yang kecil aja deh yang 100 mikrofarad 25 volt 35 volt tapi sebelum saya ganti saya coba balik saya lihat dulu ternyata memang di bagian ini ada yang longgar yang longgar itu ada di IC vertikal pemirsa kakinya 7 IC vertikal itu dan kakinya longgar gitu biasanya sih kalau disolder ulang kaki yang longgar itu tipinya normal tapi kalau memang enggak normal setelah kita solder kaki-kakinya yang longgar yang longgar itu nanti baru kita ganti yang baru Hai solider sampai selesai dan jangan lupa juga nanti elko nya elko pump up atau elko tegangan untuk Hai elko VCC dari IC vertikal itu harus di solider juga gitu ya ada dua buah elko penting elko VCC yaitu 2200 mikrofarad 25 volt dan 100 mikrofarad 35 volt sambil cek di kotak komponen yang saya bawa di tempat pasien berada kira-kira ada enggak elko itu kalau ada langsung saya ganti kalau enggak ada mau nggak mau saya harus pergi ke toko elektronik deh pastikan dulu solidernya bagus ya pemirsa dipanasin dulu kaki komponennya terus baru ditempelin timah Hai nah kayak gini Hai kira-kira udah oke baru coba kita tes hai 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 yuk 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 dan ternyata masih belum sembuh mau nggak mau akhirnya saya harus cari komponen ke toko elektronik saya beli IC vertikal la78141 yang seperti ini Hai sorry pemirsa nggak terang karena lightingnya mati la78141 ini IC yang lama kemudian saya udah beli IC yang baru yang ini dia ini adalah IC yang baru la78141 juga terus saya juga beli dua komponen ini yaitu elko 2200 mikrofarad Hai itu yang kiri baru yang kanan udah Hai lama yang kanan tuh yang rusak saya juga beli elko 2200 mikrofarad 25 volt dan 100 mikrofarad 35 volt tergantung mana yang bakal diganti nanti kayaknya saya mau ganti yang kecil dulu deh untuk elko yang kecil ini dia di paralel selesai dengan dioda pemirsa itu namanya elko pump-up 100 mikrofarad 35 volt dan la78141 bakal saya ganti Hai nah begitu udah saya ganti ini udah disolder dengan baik dan elko nya juga langsung dites ternyata langsung normal pemirsa langsung sembuh biar muncul raster muncul semut biasanya orang bilang dan ini tinggal dicolokin antena aja biasanya langsung muncul gambar dan suara normal banget langsung sembuh begini begitu diganti AC vertikal untuk membuktiinnya kita harus colokin antena begitu udah kita colokin kita lihat Hai gambarnya gimana normal apa enggak iya ternyata gambarnya normal pemirsa kalau misalnya gambar ini nanti kira-kira kena copyright videonya bakal saya edit dan saya sensor gambarnya ya Hai dan TV ini ternyata untuk warna-warnanya dia agak-agak ngebur gitu dia agak berbayang pemirsa jadi kalau misalnya ada warna kuning dia bakal berbayang ada warna merah agak berbayang ada warna biru agak berbayang dan cara untuk memperbaiki gambar yang berbayang seperti itu untuk singkatnya untuk cara paling mudah memperbaiki TV yang udah 10 tahunan seperti ini umurnya kita lihat di bagian kontras di menu ya kita lihat kontras itu kontrasnya biasa kegedean kita kecilin aja pemirsa sampai 50 persen ternyata waktu saya cek memang kontrasnya 90 persen dikasih sama orang jadi kontrasnya saya turunin akhirnya TV nya juga normal gambarnya Hai terima kasih udah menonton jangan lupa untuk klik subscribe like dan membagikan video ini ke teman-teman yang pemirsa sampai jumpa di video selanjutnya see you and bye bye